Terima kasih masih di redaksi pagi, gagal merampas tas pasangan suami istri, dua pelaku perampasan tas babak belur dihajar warga yang marah di jalan Margomulyo, Surabaya, Cotimur. Di kota Barujambi, seorang pelaku jamre terpaksa dihadiahi timba panas, lantaran bursa kabur saat akan diamankan. Gagal merampas tas pasangan suami istri, dua pria justru babak belur dihajar warga yang naik pitam di jalan Margomulyo, Surabaya, Cotimur. Aksi main hakim ini terjadi lantaran tersangka tega menendang korbannya saat merampas tas. Namun korban justru melawan dengan cara mempertahankan tas sehingga keduanya terjatuh dari sepeda motor dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Untunglah anggota Posek Tandes yang berpatroli langsung mengamankan dan membawa keduanya ke markas Posek Tandes untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah dua-duanya jatuh, warga atau para pengguna jalan akhirnya menolong. Namun demikian ternyata itu tidak jatuh tabraan, namun demikian jamret. Sementara itu di Kota Baru Jambi, tersangka penjamretan ditangkap tim macan Satra Skrim Posek Kota Baru Jambi. Dalam penangkapan ini, petugas terpaksa menembakkan kaki tersangka lantaran melawan dengan menggunakan senjata tajam. Sebelumnya, tersangka bersama seorang rekannya yang kabur merampas telpon seluler dan melukai korban. Dalam peraksi, tersangka mengincar korban yang sedang asik menggunakan ponsel di tepi jalan. Melihat situasi sepi, tersangka langsung melakukan perampasan dan kabur. Kedua tersangka pun tak segan melukai korban dengan senjata tajam jika melawan. Pada saat penemukan tersangka, tersangka mencoba melawan menggunakan senjata tajam. Akhirnya kami tim macan Kota Baru melakukan tindakan tegas dan terukur. Di hadapan petugas tersangka mengaku nekat mencuri lantaran memiliki utang 500 ribu rupiah untuk membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia